Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang perkalian Hari ini kita akan belajar menghitung perkalian menggunakan jari Bagaimana cara menghitung perkalian jika menggunakan jari? Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini ada contoh 7 dikali 7 Sebelumnya kalian perhatikan Jari kita itu jumlahnya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Terus pertanyaannya adalah 7 dikali 7 Itu bagaimana? Jadi seperti ini Jadi jari kita 1, 2, 3, 4, 5 Untuk menjadi 7 seperti ini Jadi satu genggaman ini itu ada 5 Kalau 7 berarti ini 6, 7, 8, 9, 10 Ingat-ingat ya Kalau 7 berarti 6, 7 Karena satu genggaman ini bernilai 5 Jadi kalau 7 5, 6, 7 Seperti ini Terus kalau 7 dikali 7 berarti seperti ini Kalian perhatikan bentuknya Disini ada yang berdiri Ini yang berdiri Sama ada yang tidur ini Tingat-ingat Yang berdiri itu bernilai puluhan Jadi ini bernilai puluhan Yang tidur ini bernilai satuan Jadi kita hitung dulu Yang berdiri Yang berdiri ini di jumlah Ditambah yang berdiri Jadi kita hitung Dan bernilai puluhan 10 Ini 10 20 30 40 40 Jadi Jari yang berdiri Ada 4 kan ini Jadi bernilai Satu jari ini 10 20 30 40 Jadi yang berdiri ada 40 ya Ini bernilainya 10 20 30 40 Ada 4 kan ini Berarti Jari yang berdiri Itu bernilai 40 Kita tulis Disini ya Yang berdiri ada 40 Jadi yang berdiri ini Ada 40 Selanjutnya Yang tidur Yang tidur itu Dikalikan Kalau yang berdiri tadi Itu di jumlah Yang tidur ini Dikalikan Perhatikan Yang sebelah Kiri Ini Ada berapa yang tidur Ada 1 2 3 Ya 1 2 3 Yang sebelah Kanan Yang sebelah kanan Juga ada 3 1 2 3 Jadi Jari yang sebelah kiri Dikalikan Jari yang sebelah kanan Ini 3 Dikalikan 3 Sama dengan 9 Jadi Tadi yang berdiri Ada 40 Bernilainya ya Bernilai 40 Karena yang berdiri Menunjukkan Puluhan Selanjutnya Yang tidur itu Bernilai Satuan Jadi Saya ulangi Yang berdiri 10 20 30 40 Dan yang tidur Dikalikan Yang berdiri tadi Di jumlah 10 20 30 40 Yang tidur Dikalikan Di sini ada 3 Yang sebelah kiri Yang sebelah kanan Juga ada 3 3 Dikalikan 3 Sama dengan 9 Selanjutnya Kita jumlahkan Jadi 40 Ini yang berdiri Yang 9 Adalah yang Tidur 40 Ditambah 9 Sama dengan 49 Jadi 7 Dikali 7 Sama dengan 49 Mengerti Contoh yang kedua Adalah 8 Dikalikan 9 Seperti tadi Di sini ya 8 itu Yang kiri Jadi Kalau Satu Genggaman Ini Itu Bernilai 5 Kalau 8 Berarti 6 7 8 Seperti ini ya Saya ulangi lagi Satu Satu Genggaman Ini Bernilai 5 Setelah 5 Berarti 6 7 8 Bentuknya Seperti ini Terus Yang Sebelah Kanan Ini Bernilai 9 Satu Genggaman Ini Itu Bernilai 5 Berarti Setelah 5 6 7 8 9 Jadi Seperti ini Jadi Kalau 8 Dikali 9 Itu Bentuknya Seperti ini Ingat Ingat Yang Berdiri Ini Bernilai Puluhan Dan Dijumlahkan Kalau Yang Tidur Ini Itu Bernilai Satuan Dan Dikalikan Jadi Kita Hitung 8 Dikali 9 Kita Hitung Dari Yang Berdiri Jadi 10 20 30 40 50 60 70 Jadi Yang Berdiri Itu Bernilai 70 Karena Yang Berdiri Ini Ada 7 Kalau Bernilai Puluhan Jadi 70 Ini 10 20 30 40 50 60 60 70 Kita Tulis Dulu Di sini 70 Selanjutnya Yang Tidur Ini Dikalikan Yang Kiri Ini Ada Dua Yang Tidur Dan Yang Kanan Ini Ada Satu Yang Tidur Jadi Yang Yang Kiri 2 Yang Kanan 1 Itu Dikalikan 2 Ini Dikalikan 1 Jadi Hasilnya 2 Jadi Yang Yang Berdiri Tadi Bernilai 70 Yang Tidur Itu Bernilai 2 Selanjutnya Dijumlahkan 70 Ditambah 2 Sama Dengan 72 Jadi 8 Dikali 9 Sama Dengan 72 Mengerti Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Dijumlah